Selanjutnya kita santap ayam pedas khas balik papan, Femz. Bagi yang gak suka pedas, jangan selesai sekali nyobain. Soalnya rasa pedasnya bisa dibilang tingkat dewa. Di sini ada dua menu ayam yang bisa jadi pilihan, yaitu ayam panggang dan ayam kuah. Soal rasa sih, sama-sama pedas kok. Masing-masing porsi hidangan ini terbilang jumbo. Bisa disantap sampai 6 orang loh. Jadi bingung deh, mau makan ayam panggang atau ayam kuah. Katanya sih menu paling favoritnya ayam kuah. Memasak ayam kuah agak panjang, Femz. Setelah dipanggang, ayam baru dimasak dengan kuah rempah. Jadi makin lapar deh. Rasa ayam kuah ini mantap. Tekstur daging ayamnya lembut, berpadu dengan kuah rempah yang kuat. Bisa bikin lafsu makan bertambah. Apalagi ada sensasi aroma bakaran ayam. Rasa kuahnya jadi makin sedap tuh. Kalau ayam panggangnya, alamak pedasnya. Rasanya lebih pedas dari ayam kuah tadi. Jelas sih, dilihat dari penampilannya, ayam panggang emang gahar banget. Seluruh permukaan ayam dilumuri bumbu merah dari cabai. Katanya Femz, makanan pedas ini bisa menambah nafsu makan. Hasil bagi kesehatan tubuh juga banyak tuh. Mulai dari obat peradangan dan melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh. Selain itu, makanan pedas juga dapat menurunkan berat badan dan menyehatkan jantung loh. Bahkan, kandungan cap cahisi daripada cabai tergolong efektif melindungi inflamasi penyebab masalah jantung. Femz, bahan-bahan untuk membuat ayam panggang dan ayam kuah udah siap nih. Kalau dilihat-lihat, bumbu rempah yang dipakai untuk bikin ayam kuah lebih banyak daripada ayam panggang tuh. Langsung kita bikin aja yuk. Cabai menjadi bumbu yang paling penting, Femz. Selain menciptakan cita rasa pedas menggigit lidah, cabai rawit putih tidak menyebabkan ayam kuah menjadi langu. Beda dengan cabai rawit yang bisa merubah rasa kuah ayam. Tidangan ini, Femz, ayam yang dipakai adalah jenis ayam jago. Beratnya bisa mencapai 2 kg per ekor. Pemilihan jenis ayam ini karena tekstur dagingnya padat dan gak gampang rusak, meskipun dimasak cukup lama. Ayam jago juga bisa menciptakan rasa dan aroma masakan semakin nikmat. Tapi ayam jago yang dipakai kali ini berasal dari daerah Amuntai, Kalimantan Selatan. Ukurannya lebih besar dari ayam jago biasanya. Tulangnya juga tidak rapuh karena diterenak secara liar. Setelah dibersihkan, ayam dibakar di atas bara Femz. Selain untuk mematangkan daging ayam, proses pembakaran juga bisa mengulangi lemak ayam turun. Aromanya juga makin kuat tuh. Cara membakar ayam gak boleh sembarangan. Jarak ayam harus 30 cm dari bara api. Kalau enggak, ayam jadi gampang gosong tuh. Panggang sekitar 1-2 jam sampai daging ayam benar-benar matang. Setelah aroma harum menyeruak, ayam bisa diolah lagi menjadi ayam panggang atau ayam kuah. Kalau ayam panggang, tinggal diberi bumbu merah Femz. Simple kan? Sedangkan kuah ayam, bumbu rempah harus ditumis sampai matang. Proses tumis ini juga untuk mengeluarkan aroma harum masakan. Baru deh, masukkan santan. Disusul ayam yang telah dibakar tadi. Masak sekitar 2-3 jam sampai bumbu meresap ke dalam daging. Femz, makanan ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Makanan ini sengaja dibuat ketika ada tamu berkunjung ke rumah. Karena tidak ada makanan di rumah, tuan rumah kemudian memotong ayam peliharaan. Lalu diolah menjadi sebuah masakan yang enak dan cepat disajikan. Akhirnya, jadi deh ayam panggang dengan bumbu merah. Karena terlalu kering, tuan rumah juga menambahkan kuah yang terbuat dari bumbu rempah. Rasanya yang enak, maka dibuatlah rumah makan khusus ayam pedas pada tahun 2006. Hebatnya lagi, hidangan khas dari balik papan ini sudah dikirim sampai ke negara tetangga, Singapura. Salut deh!